Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Logam Timbal BB dan Kadmium CD dalam tanaman kangkung air Ipomoya Aquatica Fox di Rawa yang dialiri di mbah cair rumah tangga. Ada pun latar belakang penelitian yang mendasari mengapa saya tertarik untuk meneliti adalah berdasarkan fakta di lapangan, kota Jambi ini adalah kota yang saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Terlihat dari perluasan daerah pemukimannya yang menyebabkan lahan pertanian yang makin menyempit. Hal ini menyebabkan terjadinya alifungsi rawa yang sekarang banyak digunakan untuk pertanian air. Dilihat daerah rawa, dia memiliki multifungsi yaitu sebagai ekologi, sebagai ekosistem bagi balung hidup yang berikutnya adalah untuk pembuangan limbah rumah tangga dan yang berikutnya adalah untuk pertanian air yaitu untuk menanam tanaman kangkung air. Berdasarkan literatur review yang saya lakukan, kami mendapatkan bahwa kangkung air ini merupakan fitoremediasi, yaitu tanaman yang mampu menurunkan atau menghilangkan senyawa-senyawa polutan yang ada di alam. Jadi kami tertarik untuk meneliti hal ini. Ada pun rumusan masalah yang mendasari mengapa kami tertarik meneliti adalah satu, apakah terdapat logam berat timbal PB dan cadmium CD pada tanaman kangkung air Ipomoea aquatica fox di rawa yang dialirin limbah cair rumah tangga. Yang kedua, berapa besar akumulasi logam berat timbal PB dan cadmium CD pada tanaman kangkung air Ipomoea aquatica fox yang terdapat di rawa yang dialirin limbah cair rumah tangga. Dan yang terakhir, ketiga, mengapa bisa terjadi proses akumulasi antara tanaman kangkung air Ipomoea aquatica fox dan logam berat timbal PB dan cadmium CD di rawa yang dialirin limbah cair rumah tangga. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga masalah yang kami ajukan tadi. Sebelum melakukan penelitian ini, kami melakukan literatur review berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan suhut dalam penelitiannya berjudul Assobsi Ion Cadmium II dari larutannya menggunakan biomasa akar dan batang kangkung air Ipomoea aquatica, didapatkan bahwa pada bagian akar dan batang terabsorpsi larutan logam cadmium CD sebesar 91,862 mg per gram dan 91,118 mg per gram. Sedangkan menurut Nulyani, pada tahun 2012 dengan judulnya Identifikasi Cemaran Logam PB dan CD pada tanaman kangkung yang ditanam di daerah kota Denpasar menunjukkan bahwa syairan kangkung tersebut tidak terdeteksi adanya cemaran logam PB. Namun, untuk logam CD, kandungannya berkisar antara 0,00682 mg per kilogram, sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Sedangkan menurut Syarifuddin pada tahun 2009 dengan judul Dinamika Akumulasi Cadmium pada Tanaman Kangkung Darat, Ipomoea aquatica, menunjukkan bahwa akumulasi CD yang tinggi ini memberikan informasi bahwa kangkung darat merupakan tanaman yang hiperakumulator terhadap akmiu. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah lokasinya kami ambil di Rawa Perumahan Auduri 1 ke Camatan Telanaipura, Kota Jambi dan tempat uji sampelnya dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus dan untuk pengambilan sampel serta untuk uji sampel di laboratorium dilakukan pada bulan Agustus sampai September. Sedangkan bahan dan alat yang digunakan bahannya adalah tanaman kangkung air yang kami ambil akar batang dan daunnya yang berumur kurang lebih 3 minggu atau 21 hari yang siap panen, air rawa serta air selokan. Alat adalah yang dibutuhkan di laboratorium. Sedangkan prosedur penelitiannya terdiri dari 3 tahap yaitu survei lokasi, koleksi data, dan analisi sampel. Sedangkan uji logamnya dilakukan di labor dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau Atomic Absorption Spectroscopy, AAS. Penelitian ini dilakukan secara observasional dengan pendekatan deskriptif dilakukan dari pengambilan sampelnya, penyiapan bahan dan alat, kemudian sampai dilakukan uji logam berat PB dan CD di laboratorium. Lokasi penelitian ini diambil di daerah perumahan Auduri Rawa 1 yang terlihat bahwa digambar pada kanal yang terkontak langsung dengan saluran limba rumah tangga disebabkan karena rawa tersebut merupakan tempat lahan pertanian yang berisi tanaman kangkung air. Ada juga eceng gondok yang dibentuk seperti kanal atau kolam-kolam kecil yang membatasi antar lahan pertanian. Koleksi sampel kami lakukan di lokasi penelitian dan dilihat dari kondisi saluran-saluran tempat pembuangan limba mereka adalah sangat kotor dan banyak sampah-sampah yang berserakan. Dan prosedur pengambilan sampel, yang pertama sampel ini diambil pada tanaman yang siap panen yang berumur kurang lebih 3 minggu, kemudian sampel ini dibersihkan terlebih dahulu dengan dipotong dan dipisahkan antara bagian akar, batang, dan daunnya. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam plastik atau botol kaca, lalu mengisi kertas plastik tersebut dengan akuades dan dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Jambi untuk diidentifikasi kandungan uji logamnya. Ini adalah wujud dari tanaman kangkung air yang telah kami lakukan penelitian tersebut, Ipomoea, Aquatica, Forks. Ini adalah akuades yang untuk membawa sampel tersebut. Kemudian ini adalah timbangan analitik digitalnya. Lalu ini adalah bagian akar, bagian batang, serta bagian daun. Kemudian dibawa ke labor dan dilakukan langkah-langkah uji logam. Yang pertama adalah dengan langkah destruksi sampel dengan menggunakan alat microwave vacation system dan pengukuran kadar timbal dalam sampel dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Dan dari hasil uji logam didapatkan bahwa pada tabel terlihat bahwa pada bagian daun itu tidak terdapat sama sekali kandungan logam timbal atau PB. Sedangkan pada bagian batang terdapat rata kandungan logam timbal sebesar 0,0012 mg per kilogram. Dan di bagian akar juga ditemukan kandungan timbal yaitu sebesar 0,0146 mg per kilo. Kedua bagian organ batang dan akar tersebut masih mengandung logam timbal di bawah batas maksimum cemaran logam untuk bahan pangan dalam kategori sayur yaitu kurang dari 0,2 mg per kilo. Sedangkan untuk kandungan kadmium yang didapatkan dalam hasil penelitian bahwa di bagian daun tidak ditemukan sama sekali logam kadmium. Sedangkan pada organ batang ditemukan kandungan kadmium selama tiga kali ulangan dengan rata sebesar 0,00867 mg per kilo dan akar sebesar 0,0018 mg per kilo. Dan kandungan logam kadmium ini teridentifikasi hadir di kedua organ batang dan akar yang masih di bawah batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan kategori sayuran yaitu sebesar 0,05 mg per kilo. Berdasarkan grafik analisis PB dan CD didapatkan bahwa pada bagian akar memiliki kandungan logam timbal paling tinggi dibandingkan pada bagian organ batang dan daun. Setiap ulangan di bagian akar ditemukan kandungan logam timbal sedangkan di bagian batang hanya ditemukan pada ulangan yang kedua. Sedangkan pada grafik kedua dilihat bahwa kandungan logam kadmium ditemukan pada organ akar dan batang sedangkan pada bagian organ akar memiliki kandungan kadmium lebih tinggi dibandingkan bagian batang dan daun. Sedangkan pada daun itu tidak ditemukan sama sekali kandungan kadmium di setiap ulangan. Dan berdasarkan hasil parameter fisik air rawa dan selokan berdasarkan hasil uji labor didapatkan bahwa air rawa memiliki nilai TDS total disauh solid lebih tinggi dibandingkan air limbah yaitu sebesar 399 mg per liter dan TDS air limbah sebesar 307 mg per liter. Sedangkan untuk TSS total suspended solid air limbah lebih tinggi yaitu sebesar 0,409 mg per liter daripada air rawa yang ditanami kangkung air sebesar 0,395 mg per liter. Adanya air rawa dan air selokan yang memiliki nilai TDS masih di bawah baku mutu air untuk keperluan hijin sanitasi yaitu 1000 mg per liter maka padatan total TDS adalah bahan-bahan terlarut dan koloid yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain yang tidak tersaring pada kertas saring. TDS ini berasal dari penggunaan kation dan anion yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga menurut Sud dan Nasir. Sedangkan untuk nilai TSS memiliki nilai di bawah baku mutu air limbah domestik yaitu sebesar 30 mg per liter berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. TSS adalah padatan tersuspensi total yang berisi bahan-bahan tersuspensi yang tertahan pada saringan milipor dengan diameter pori 0,45. TSS terdiri pada lingkungan berasal dari lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Dalam limbah rumah tangga, TSS ini masih tinggi bisa berasal dari berbagai aktivitas seperti cuci, mandi, dan bersih-bersih rumah. TSS ini dapat meningkatkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis yang ada di perairan. Berdasarkan hasil kajian di lapangan yang kami dapatkan, terakumulasinya logam timbal PB dan kagmium pada tanaman kangkung air, dirawak yang dialir limbah cahaya rumah tangga di perumahan Auroduri I berasal dari kegiatan-kegiatan penduduk yang membuang limbah rumah tangga di perumahan tersebut. Setelah dilakukan survei di lokasi, dapatkan bahwa ada terdapat kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terakumulasinya logam tersebut, yaitu adanya kegiatan usaha lastralis, perkayuan pengecatan mobil, percetakan, dan bengkel variasi mobil dan motor. Berdasarkan penelitian Eka dan Mokono pada tahun 2017, menyatakan bahwa timbal terdapat pada cat yang digunakan sebagai bahan pigment warna pada bengkel pengecatan mobil. Sedangkan menurut Winder 2004, dalam Eka dan Mokono, menyatakan bahwa timbal berasal dari aktivitas manusia meliputi bengkel, pengelasan, pabrik cat, perbipaan, industri peleburan, pengilangan timah hitam, pabrik aki, dan baterai pabrik plastik. Sedangkan berdasarkan penelitian Sutrisno dan Kuntiastuti, bahwa pencemaran logam kadmium berasal dari lahan pertanian yang telah tercemar dengan pembuangan limbah industri, pesticida, serta pupuk kimia yang diberikan secara terus-menerus ke lahan dan pembuangan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Sampah rumah tangga ini meliputi plastik, serat sintetik, semen, baja, cat keramik, dan minyak pelumas merupakan sumber pencemaran yang terdapat di daerah perumahan. Hampir sebagian besar pengelolaan sampah di lokasi penelitian terlihat belum optimal karena terlihat sampah yang berserakan di selokan-selokan pengairan limbah rumah tangga. Dan akumulasi hara ini pada bagian tanaman kangkung air positif mengandung logam timbaran dan kabmium pada bagian akar dan batang, di mana akumulasi logam di akar terlihat paling tinggi. Menurut Irhamni pada tahun 2017, penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga proses, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut, agar tumbuhan dapat menyerap logam, maka logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar dengan beberapa cara tergantung pada spesies tumbuhannya. Setelah logam dibawa masuk ke dalam sel akar, selanjutnya logam itu akan diangkut melalui jaringan pengangkut Silem dan Proem bagian tumbuhan lain. Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan, logam ini akan diikat oleh molekul kelat seperti protein dan glukosida yang berfungsi mengikat logam dan dikumpulkan ke jaringan tubuh, kemudian ditransportasikan ke batang, daun, dan bagian lainnya. Sedangkan ekspresinya melalui transpirasi. Lokalisasi pada jaringan dalam mencegah peracunan logam terhadap sel, tumbuhan mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan menimbun logam di bagian tertentu seperti akar. Maka terlihat mengapa di bagian akar itu paling tinggi terkandung logam kagmium dan timbal. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, tanaman kangkung air yang dialir di limbah cair rumah tangga positif mengandung logam timbal PB dan kagmium. Bagian akar yang terakumulasi logam PB paling tinggi sebesar 0,0146 mg per kilo, dan logam CD sebesar 0,0018 mg per kilo. Sedangkan di dalam organ batang, didapatkan rata kandungan logam PB sebesar 0,0012 mg per kilo, dan CD sebesar 0,00867 mg per kilo. Kedua bagian organ dan batang akar tersebut terkandung logam timbal masih di bawah batas maksimum cemaran logam untuk bahan pangan dalam kategori sayur, yaitu kurang daripada 0,2 mg per kilo. Terakumulasi logam timbal PB dan kagmium pada tanaman kangkung air di rawak yang dialir limbah cair rumah tangga di perumahan Aur Duri 1 berasal dari kegiatan-kegiatan penduduk yang membuang limbah rumah tangga di perumahan tersebut, berupa aktivitas usaha las besitralis perkayuan dan pengecatan mebel, percetakan bengkel, variasi mobil, dan motor. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam membuat suatu perumahan itu harus disertai dengan konsep roadmap yang jelas. Mengapa? Karena dalam pembuangan limbah itu akan berpengaruh ke depannya. Kalau kami lihat bahwa di sini adalah pembuangan limbah ini dilakukan secara masif yang begitu saja dibuang ke dalam selokan. Nah selokan ini nanti akan mengalir ke arah rawa-rawa. Apalagi rawa ini dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam tanaman kangkung air. Dan terlihat dari penelitian bahwa tanaman kangkung air ini diperjual belikan di pasar. Padahal di dalam tanaman kangkung air itu mengandung logam timbal dan kagmium. Walaupun masih di bawah batas maksimum, tapi ini termasuk berbahaya apabila dia dikonsumsi secara terus-menerus bertahun-tahun. Dan lama-lama akan menjadi sebagai racun di dalam tubuh yang bisa menyebabkan kanker. Itulah hasil sebenarnya penelitian ini yang perlu bisa kami sampaikan kepada hal yang luas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih telah menyaksikan seminar hasil penelitian kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.